Halo guys, David disini, dan dulu di sekolah saya punya temen sangkatan yang pinteer banget. Saking pinternya, yang namanya juara umum itu udah pasti dipegang doi lah. Justru lebih seru buat nebak siapa yang juara 2, juara 3, lebih kompetitif, peluangnya masih kebuka. Saya yakin anda juga pasti punya cerita yang mirip kan, situasi dimana yang menang itu udah ketebak lah sebelum tanding. Mau itu soal ranking di sekolah, tanding bulu tangkis antar kampung pas 17an, kompetisi masak, balap Formula 1, termasuk dunia HP juga. Kita bakal sering ngungkit HP barunya Poco, Poco X6 Pro 5G ini sebagai salah satu contoh dominasi. HP ini, saking kuatnya, udah pasti juara di kelas 4 jutaan, nggak ada lawan. HP juara di rekomendasi kemaren, Vivo Z7, jadi nggak valid di hadapan Poco X6 Pro. HP yang menang mudah di kelas 5 jutaan pun, Poco F5, bisa dibilang kalah tipis sama X6 Pro, yang harganya udah dijamin Poco Indonesia bakal lebih murah. Yang artinya, di bawah 5 juta. Bener-bener anomali sih. Oh iya, saya bilang bakal lebih murah, soalnya saya belum tau harga finalnya ya pas bikin video ini. Tanggal 1 Februari nanti, bentar lagi baru keluar. HP-nya juga versi global punya ya, jadi ada label-label tambahan gini, kalau unit resmi Indonesia biasanya bersih. Ada tulisan 5G aja lah biasanya. Tapi ini unit yang dipinjemin oleh Poco Indonesia, dan mereka bilang isinya sama. Sama-sama gila. Prosesornya pake Dimensity 8300 Ultra, RAM-nya 12GB, LPDDR5, Memory 512GB, UFS 4.0. Bah! Kalau merek lain, harganya udah 8-9 juta tuh. Poco F5 aja yang RAM-nya 12GB, internal cuma 256GB, harganya 5,5 juta. Ini di bawah 5 juta. Setengah terah bos! Skor AnTuTu yang dihasilin juga ngeroket, 1,3 jutaan. Terbangnya itu lebih tinggi dari raja kemarin, Snapdragon 7 Plus Gen 2, yang dipake di Poco F5. Dan jauh lebih tinggi lagi dari Dimensity 8200 Ultra, yang dipake di Xiaomi 13T yang harganya 6 jutaan. Urusan gaming udah cetek lah buat HP ini. Hardwarenya ganas, optimalisasi juga ngegas. Buat main MLBB bisa flat, rata di 120 fps. Setting grafis ultra, rata kanan. Jarang-jarang ada HP yang bisa ngejaga performa sekenceng ini. Apalagi buat HP di bawah 5 juta. Setting kebuka aja belum tentu. Mungkin ini yang pertama ya. User-user yang suka adu mekanik, silahkan adu lincah maksimal lah. Buat penembak G2 di PUBG, frame ratenya udah unlock di 90 fps. Rasain aja feel kokang, nyetir ugal-ugalan. Campingnya di 90 fps mulus. Genshin setting highest pun bisa jalan hampir stabil di 60 fps. Kadang emang turun bentar, drop dikit ke 30 fps, tapi abis itu langsung manjat lagi ke 60 fps. Performa kayak gini nggak sesuai budaya HP under 5 juta sih. Kalau di kampung mungkin udah dikucilin ya, nggak ikutin aturan yang ada. Buat suhu gamingnya sendiri nggak bisa dibilang adem sih, tapi nggak bisa dibilang panas terika juga. Genshin di setting mentok, mode high performance paling panas di layarnya, 44 derajat. Belakangnya beda tipis, 43 derajat. Ini nih. Hasil dari prosesor yang dia nggak malu-malu ya, mesinnya digaspol. Suhunya masih aman, tapi kalau pengen suhu yang lebih enak, bisa pake cooler atau turunin dikit settingnya ke high atau medium. Suhunya jadi jauh lebih adem. Parah lu, parah lu. Baterenya juga awet lagi. Masa main Genshin setengah jam cuma makan 12% setting mentok tadi? Mirip ke MLBB yang settingnya juga 120 fps, sama aja baterenya. Tab GM setting 90 fps? Sama. Kalau yang enteng kayak streaming YouTube, TikTok-an sejam, makannya di bawah 10%. Ngecas pun kenceng. Ditinggal pergi beli galon 15 menit di warung sebelah, udah masuk 35%. Kalau penuh cuma butuh waktu 51 menit. Semua serba kenceng. Serba bagus. Layar? Wah. Kalau HP-HP jelata lain aja udah pake AMOLED DLL, Poco X6 Pro mah mejem aja ya buat nyamain. Dikasih bonus lagi. Panel AMOLED X6 Pro ini punya ukuran 6,67 inci, bezel-nya nyaris tipis, simetris di semua sisi, resolusinya 1,5K, alias 2712 x 1220 pixel, refresh rate 120Hz, in-display fingerprint, kaca Gorilla Glass 5, HDR10 10, gitu-gitu aman. Ini layar yang indah sih. Brightness-nya juga tinggi ya, bisa nyaman dipake di luar ruangan. Tapi ini bukan layar paling terang buat kelas 4 jutaan. Masih ada Samsung A25 yang brightness-nya di 1000 nits. Tapi... Ya... Niat Poco buat maksimal di X6 Pro juga kebawa sampe ke OS-nya ya, sistem operasinya. Udah bukan MIUI lagi cuy. Ini HP pertama dari Poco, atau Redmi, atau Xiaomi di Indonesia yang ngebawa HyperOS langsung dari kotaknya. Buat yang belum tau, HyperOS itu OS baru dari Xiaomi ya, buat gantiin MIUI. Atau... Ehh... Bukan buat gantiin deh. Bukan UI yang dibangun ulang dari awal lah. Lebih cocok buat kita sebut itu renovasi lah. Feel-nya berasa familiar kok. Tapi ada beberapa bagian yang jelas berubah ya, misalnya dari Quick Access, layoutnya udah berubah. Ada icon-icon yang beda juga buat fungsi yang sama. Kalau kita ngecas, note tip HyperOS ini munculnya di atas. Bukan satu layar full, je-bam kayak MIUI gitu. Di HyperOS, kita juga bisa search foto pake kata kunci. Tapi kata kuncinya masih dalam bahasa Inggris ya. Di OS kayak iOS atau Google Photo yang udah dewasa gitu, udah sih, udah dari dulu sih. Bagus lah MIUI nyusul. MIUI HyperOS. Detail-detail di setting juga ada yang berubah, jadi lebih simple. Nice. Jadi detail-detail kecil gitu lah. Soal HyperOS ini udah dibahas banyak oleh channel lain kayak Youtuber Cupu ya, buat fitur-fitur lain bisa cek kesana aja lah. Yang pasti, saya seneng Xiaomi ada gerak buat ngembangin softwarenya juga. Bukan main di hardware doang, kenceng di sana doang. Untung sistemnya juga bagus. Tapi ya, fokusnya emang tetep sih hardware yang ajaib. Bagusnya tuh sampe ke kamera lho. Resolusi 64MP, udah support OIS dan EIS. Kamera ultrawide 8MP dan kamera makro bonusnya 2MP. Kamera depan 16MP. Foto-fotonya tajem ya. Bersih, kontrasnya pas, dan make rangenya oke. Warnanya sendiri khas Xiaomi yang nggak terlalu cerah. Nggak terlalu gonjreng. Minim processing kalau saya bilang. Warnanya ini ngarang-ngarakan natural lah. Buat foto indoor, lowlight, semua warna detail masih ketarik. Mantul. OIS dan EIS-nya main banget buat stabilin foto, jadi dia nggak mudah goyang walaupun gelap. Tunggu. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, saya belum bahas soal desain ya, sepanjang video ini anda pasti udah punya pendapat sendiri soal gayanya X6 Pro 5G. Suka nggak suka, manusia mah jagonya ya buat nilai penampilan ya. Kalau saya sendiri, desain Poco X6 Pro ini nggak estetik sih. Dari ketiga HP yang bakal di launching nanti, ada Poco M6 Pro, Poco X6, Poco X6 Pro. Ini yang paling jelek. Desain kameranya terlalu gede, kayak kompor. Buat varian warna hitam ini pun mudah banget nyeplak sidik jari. Untung modelnya lumayan masuk sama casing bawaan ya, jadi ya kalau kita pakein casing, masalah tadi nggak ada. Kalau pengen yang lebih berani, nanti ada warna khas Poco Yellow, atau yang ini, saya entah mau nyebut abu-abu atau titanium ya. Ini ya kayak warna sekarang, abu dibilang titanium cuma bahannya dari polikarbonan. Soal fiturnya sendiri udah mantep, gyro, NFC, stereo speaker, dual SIM, IR blaster, mesin geter kualitas HP mahal, ada. IP54 juga, biar lebih aman di musim hujan yang banyak cipratan kayak sekarang ya. Dia nggak punya headphone jack aja, tanggung banget. Kesimpulan buat Poco X6 Pro 5G, lewat HP ini kita dikasih paham. Diingetin lagi, kalau HP bagus itu nggak mahal lho. Yang bikin mahal itu biaya distribusi ke seluruh Indonesia yang punya ribuan pulau, atau ratusan pulau yang ada orangnya, nggak tau ya berapa yang ada orangnya. Terus yang bikin mahal lagi itu komisi toko. Orang ya buka toko harus untung lah, ongkos sewa brand ambasador, ya di foto-foto pengen ada honornya lah, ongkos iklan di sosmed, TV, dan tentu aja margin cuan Poconya sendiri yang mau gede. Eh bukan Poco, brand lain. Poco X6 Pro 5G bisa buktiin, kalau mereka cuma jualan online, nggak pake brand ambasador, sampe IG fit mereka itu nggak ada foto-foto artis ya, cuma foto-foto poster doang sama foto model yang beda-beda, boleh lagi ini entah ambil stok foto atau memang di foto beneran. Pokoknya murah lah kayaknya. Mereka juga jarang ngiklan, kayaknya juga untungnya kecil, harga HP jadi bisa ditekan segila ini. Buat Poco, kata iklan itu justru artinya duit masuk ya, bukan duit keluar. Soalnya di aplikasi bawaannya, tetap muncul iklan buat nebelin profitnya mereka. Kalau saya dapet HP sebagus dan semurah X6 Pro, saya sih nggak masalah ya Poco. Realis sih saja. Selama bisa bikin Poco untung, ya ada karyawan semuanya lah, ini bisnis. Poco itu bukan lembaga amal sih. Ya pokoknya apapun yang mereka lakuin tetap bisa konsisten keluarin HP se-value ini. Buat saya ngeliat beberapa iklan itu bukan masalah sih, apalagi cuma kebatas di aplikasi bawaan mereka. IG, TikTok, YouTube, itu ada iklannya, dan kita tetap ketagihan pakenya. Jadi Poco X6 Pro 5G jelas bukan HP yang paling sempurna, tiada tanding ya. Sejuara-juara umumnya dia, pasti ada aja kelemahannya. Tim se-perfect Red Bull di formulawan aja, masih ada kalahnya pas musim kemarin. Walaupun cuma sekali sih, dari 20 berapa itu. Tim bola yang sehebat, ya isi sendirilah siapa. Anda pasti punya bayangan, pasti punya kelemahan juga. Juara umum siapapun itu tetap punya kelemahan. Tapi kelemahannya itu kecil. Dan kebanting sama nilai plusnya yang luar biasa. Yang lebih penting, nilai plusnya itu sama sekali nggak bisa dibalap oleh saingannya. Yang selalu jadi musuh paling gede barang sebagus ini mah, justru dari dia sendiri ya. Jadi saya cuma pengen titip pesen aja buat bos Poco, Bung Andi, dan timnya buat nggak besar kepala. Mentang-mentang HPnya pasti laku banget. Jangan blunder terlalu santai. Harus jagain user, kasih service yang bagus. Proses pengiriman mulus. Pas Poco buka jualan X6 Pro ini, pasti overload lah. Goib. Kalau ada masalah, harus fast respon. Karena nggak mungkin 100% unit bisa perfect. Stok juga harus jelas. Kalau bisa, bikin sistem yang minimalin tangkulak lah. Walaupun pasti susah banget karena... Pasti ada aja caranya. Soalnya X6 Pro ini pasti jadi barang panas buat ngetok harga, mungkin bisa dinaikin sampe 5,5 juta lebih ya. Kalau udah 6 juta, buat saya mending Poco F5 sih, atau Xiaomi 13T juga keren. Saling backup lah. Buat brand lain, tenang aja. Kalian masih bisa jualan, ambil momen, pas Poco X6 Pro ini abis. Atau kencengin jualan di toko offline, main di tempat yang nggak ada Poconya. Gitu aja sih. Terlalu... Terlalu kayak otomatis lah udah. Nggak ada harapan sih. Demikian review GadgetIn buat Poco X6 Pro 5G. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! 512GB sih yang bikin... Poco F5 aja 256. Ini aneh.